Tim penyedik Krimum Polda NTT didukung tenaga ahli forensik Polda Bali, kami sepagi menuju lokasi bangkai kapal feri cepat Cantika Express 77 di wilayah perairan Tanjung Mas, Amfuang, Kabupaten Kupang. Tim yang dilengkapi dengan para penyelam ini melakukan pemeriksaan bawah air pada bangkai kapal yang sebagian besar telah berada di bawah permukaan air. Selain mengambil sampel bangkai kapal, penyedik Krimum juga memanggil dan memeriksa 8 orang yakni kapten kapal, ABK, dan sejumlah penumpang yang menyaksikan awal mula peristiwa tragis ini. Pemeriksaan yang masih bersifat penyelidikan ini akan menjadi data untuk proses penyelidikan agar para pihak yang berwenang harus bertanggung jawab atas kejadian tragis ini. Tim pencari korban kebakaran kapal Cantika Express 77 kembali menemukan jasad seorang bocah di sekitar perairan Tanjung Baratik, Kabupaten Kupang. Jasad yang belum diidentifikasi jilis keleminnya ini langsung dievakuasi kapal SAR Antareja 233 ke Pelabuhan Tenau, Kota Kupang. Temuan jenazah ini menambah jumlah korban jiwa menjadi 19 orang. Dari sebelumnya, 18 korban tewas terdata 7 laki-laki dan 11 perempuan. Selain melakukan pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menyisir pantai sekitar untuk memastikan korban hanyut ke pantai dapat terevakuasi. Chris Tongai, Kupang NTT Terima kasih telah menonton!